Penjelis permusyawaratan rakyat menanggapi klaim PDI Perjuangan yang menyebut Pramowo Gibran bisa batal dilantik jika gugatan PT UN dikabungkan. Sebelumnya, klaim itu disampaikan oleh kuasa hukum PDIP Gayus Lumpun menjelang sidang perdana gugatan PDIP ke KPU di PT UN pada Kamis 2 Mei kemarin. Wakil Ketua MPR Syarif Hasan dengan tegas membantah klaim PDIP tersebut. Syarif lantas membeberkan undang-undang pemilu yang mengharuskan untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sedangkan KPU sendiri telah resmi menetapkan Pramowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Dengan demikian kata Syarif, MPR tetap bisa melantik Pramowo Gibran sebagai presiden-wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Masih kurang jelas lagi? Ini politisi PDIP masih kurang jelas lagi. Yang saya heran sekali bergayu selumpun gitu ya. Pengacara papan atas kok ya. Apa tidak tahu? Aturan main pemilu? Ya sudah tahu kok jelas-jelas. Dia ikut sidang di Mahkamah Konstitusi. Kok ya bisa-bisanya ngomong bahwa Pelantikan Pramowo Gibran bisa dibatalkan hanya gara-gara PT UN itu ketemu dari mana? Saya saja yang bukan ahli hukum ya. Ya belajar dari pernyataan-pernyataan hampir seluruh profesor, doktor, pakar hukum tentang sengketa Pilpres. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah mengetuk palu atas hasil sengketa hasil Pilpres, ya itu yang menjadi berdoman. Tidak ada lembaga hukum yang lain. Yang lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi tidak ada. Sehingga walaupun PT UN misalkan tiba-tiba mengabulkan apa yang digugat oleh PT IPI ini. Meminta garipatalkan lantikannya Prabowo Gibran ya nggak bisa. Tetap Prabowo Gibran harus dilantik karena sudah diputuskan oleh KPU atas keputusan sebelumnya yang diketukpan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Prabowo Gibran lusah. Bahwa gugatan 01-03 itu tidak dikabulkan. Ya sudah itu, aturannya itu hasil ketetapan KPU tentang presiden terpilih setelah mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi atas selesainya sengketa hasil Pilpres. Ya sudah itu. Masa Pak Gayus nggak tahu ini kan saya kira nggak mungkin. Ini politis menurut saya. Politis hanya ingin memancing kegaduhan gitu. Biar pelantikan Prabowo Gibran terganggu saya kira itu. Kalau substansi hukum saya kira Pak Gayus pasti tahu lah. Ya karena pasti tahu kemudian membuat setempat seperti itu. Kalau motifnya bukan politis, motif ingin gaduh. Terus apalagi motifnya. Kalau motif hukum ya, tahu lah sekelas Gayus pasti tahu. Tidak bisa lah. Makanya itu tadi udah pol yang mau melantik kan MPR. MPR ngomong begitu. Terus ngapain juga dilanjutin di sedang PT UN. Kalau yang mau melantik aja ngomong begitu. Bahwa MPR akan melantik atas hasil ketetapan Komisi Pemilihan Umum. Yang Komisi Pemilihan Umum menetapkan setelah final sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ya sudah. Coba. Mau ngukat. Apalagi mau berusaha seperti apa lagi. Tidak ada gunanya menurut saya. Kalau nggak ada gunanya, ngapain dilanjutkan? Apa agar dilihat sebagai lawyernya 03 berjuang sampai titik darah penghabisan begitu apa oleh Ibu Megawati? Ya kalau itu targetnya ya monggo saja. Tapi bahwa itu semua tidak akan menghalangi MPR melantik Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden yang akan datang. Karena ketentuan hukumnya sudah jelas, sudah pasti. KPU membuat, menetapkan pasangan capres dan wakpres terpilih atas amanah undang-undang sesuai dengan undang-undang pemilu yang mengaturnya. Ketika MK sudah membuat keputusan, dia sudah itu. Makanya tiga hari setelah keputusan MK, langsung ditetapkan oleh KPU. Karena mengamanahnya begitu. Seperti orang-orang aku kadang-kadang, kok ya bisa gitu ya. Membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang jelas-jelas tidak bermutu, jelas-jelas tidak mungkin dicapai. Karena jalurnya sudah selesai, jalur hukumnya sudah selesai. Kok ya masih naikkan sekelas, sekaliber, pengacara elit papan atas. Kalau pengacara lokal itu ya nggak tahu undang-undang pemilu, masih bisa dimaklumi karena ketidakpahamannya atas undang-undang pemilu. Tapi sekelas gayus lumbun gitu ya, pengacara papan atas, pengacara elit PDIP menangani sengketa hasil bilpres, masalahnya gitu nggak tahu. Bikin malu. Bikin malu. Ya nggak ada yang khawatir satupun, KPU ya nggak akan khawatir. Pak Prabowo Gibran juga nggak akan khawatir. Karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Apapun hasil PT UN itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ketua ini pengaruh politis, pengaruh provokasi, pengaruh bikin gaduh. Dengan klaim seandainya PT UN mengabulkan, katanya PDIP dengan klaim bahwa pasangan presiden-wakil presiden yang dilantik tidak sah. Paling kan begitu, ingin bikin bunyi-bunyian, ingin bikin provokasi, ingin memancing kemarahan rakyat. Maksudnya begitu apa, kemarahan rakyat yang sedikit tapi, kemarahan rakyatnya yang sepakat dengan PDIP. Oh sudahlah, Pak Gayus, elit-elit PDIP, Hasto, dan semuanya saja sudah. Pertandingan telah selesai. Saatnya kita membangun bangsa kembali di bawah pemerintah yang akan datang ke depan. Yang belum bagus jadi bagusin, yang sudah bagus dilanjutin, disempurnakan. Kan begitu. Di partai politik kan di antara tupaksinya kan begitu. Dengan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, DPRD semuanya. Akan mengatur, mengendalikan APBN untuk keperluan bangsa dan negara. Nah ya sudah, fokus itu saja lah. Nggak usah melarah-melarah, nggak usah terus-terusan dengan aura keributan, dengan aura ketidakpuasan yang bisa memicu, menimbulkan dendam politik berkepanjangan. Ya kalau apa yang dilakukan seperti itu kan, namanya ingin memancing dendam politik yang tidak berah-bahat. Ketika Anda begitu, suatu saat Anda dibegitukan. Nah itu kan berbahaya kalau tensi pendukung sama-sama tidak mau ngalah, kan bisa kelas, bisa bentrok, bisa berang sodak. Aturan main sudah ada, undang-undang perwilu sudah ada. Ketika ada ketidakpuasan, ada jalurnya. Jalur-jalur sudah ditempuh semuanya, gak kal. Ya sudah, selesai. Mari kita tunjukkan, beri contoh rakyat di bawah dengan sikap-sikap kenyegarawanan masing-masing. Di antara sikap kenyegarawan adalah mengakui kekalahan diri sendiri dan mengakui kemenangan lawan politiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.